Intro Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang, dan sore. Kembali lagi di acara Dosis, Dr. Ngeksis bersama saya, Dr. Quint. Dalam episode hari ini, kita akan membahas tentang penyakit rematik sendi. Mungkin Sobat PMI pernah mendengar ya tentang penyakit ini, dan mungkin Sobat PMI pernah mendengar apa benar mandi di malam hari itu bisa menimbulkan penyakit ini. Hmm, mari kita bahas lengkapnya. Penyakit rematik sendi atau dalam bahasa medis, rematoid atripis, merupakan proses peradangan sendi yang disebabkan oleh karena adanya proses autoimun atau sistem kekebalan tubuh kita menyerang organ-organ tubuh kita. Salah satunya adalah sendi. Dalam penyakit rematik atripis ini, sering dijumbai keluhan seperti nyari, dan juga sendi yang bengkak, kemerahan, serta sulit untuk dikirakan. Nah, bagaimana nih kita biasanya menemukan pasien-pasien ini? Biasanya orang-orang bisa mengatakan penyakit ini ditemukan pada orang tua, padahal itu salah. Penyakit rematik atripis bisa ditemukan baik dari muda sampai dengan tua. Untuk penyakit rematik atripis ini, biasanya pasien akan mengeluhkan seperti nyeri, nyerinya ada di kedua kaki, ataupun tangan, dan juga bisa mengenai sendi-sendi yang kecil. Faktor resiko dari penyakit rematik Yang pertama adalah genetik, di mana seseorang yang memiliki faktor resiko di keluarga dengan penyakit rematik, maka akan lebih berpotensi mengalami penyakit rematik. Yang kedua adalah paparan, di mana seseorang yang memiliki resiko paparan dengan polutan, akan lebih beresiko terjadinya penyakit rematik. Nah, manifestasi dari penyakit rematik ini dapat terjadi di banyak tempat. Yang pertama kulit, mata, lalu jaringan otot, dan juga jantung. Nah, jadi untuk pernyataan bahwa mandi malah-malah menyebabkan penyakit rematik, itu adalah sebuah mitos. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya, kira-kira Sobat PMI ingin tahu tentang apa lagi ya? Boleh isi di kolom komen, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax